Segala kejadian ada alasannya dan kadang membuat kita sendiri menjadi kebingungan Atau malah membuat kita sendiri menjadi kagum atas semua kejutan indah yang diberikan di dalam sebuah cerita Keindahan alam yang begitu mempesona dan setiap proses perjalanan ini menjadi sangat bermakna Dari sebuah langkah kecil menuju jalan yang rasanya tidak pernah terpikirkan sebelumnya Hari ini mungkin mereka menjadi alasan saya berpijak di Nusa Penidah Dan semua itu karena dua orang sahabat ini yang mengajak saya untuk bercerita, bermain, membaca, dan hal lainnya di Nusa Penidah Saya Mang Antara, mari kita mulai perjalanan ini Ya teman-teman ini jam 5 lewat 27 ya Saya berangkat menuju ke tempat berkumpul Nah di dalam perjalanan kali ini saya diajak oleh Pak Budi dan Pak Budu Ardike Untuk melakukan kegiatan sosial di sana Yaitu menumbuhkan minat literasi membaca pada anak-anak Kayak gimana kegiatannya kayaknya bakalan sepuluh nih Karena ini nyeberang pulau Pada saat ini saya belum bisa membayangkan seperti apa kegiatannya akan dilakukan Ini adalah Andri yang juga diajak dalam kegiatan ini Dan dia adalah pustakawan di sekolah tempat saya mengajar Kami pun menyiapkan keperluan untuk kegiatan nanti Sebelum berangkat yang dijemput oleh Pak Ngura Hari ini kita akan menuju ke Nusa Penidah Jadi di Bajak Laut Jadi di Bajak Laut Jiwa Mangkidi Lufi keluar Suka Bajak Terima kasih telah menonton Ini adalah kali ketiga saya berkunjung ke Nusa Penidah Dengan menempuh perjalanan laut selama 30 menit Kami pun tiba di pulau ini dan langsung bertemu dengan Bapak Mangku Yang akan mengantarkan kami menuju tempat anak-anak Untuk melakukan kegiatan membaca bersama Sekarang udah di pelabuhan Nusa Penidah Saya melihat banyak perubahan sejak kunjung terakhir saya 6 tahun yang lalu Kini di sepanjang jalan terdapat banyak kristolan dan penginapan bagi wisatawan yang sedang berdebo di sini Saya lakukan kamera Ayo bisa Pelang-pelang Takut ya Perkenalkan Nama kakak Ibutu Artikel Kakak di sini bersama beberapa teman-teman Di sini ada juga teman kakak namanya Pak Ketut Budi Arseng Tuh kita kenalan dulu ya Lebih seru kita kenalan dulu Lagi kenalannya dong Silahkan dek Ketika saya melihat orang lain membaca Saya selalu teringat akan pengalaman pertama saya membaca buku Berhalaman 200an pada tahun 2021 Saat itu usia saya 26 tahun Saya membayangkan bagaimana jika saya sudah memiliki minat dan kebiasaan membaca sejak kecil Mungkin hari ini saya akan memiliki lebih banyak pengetahuan Dan tentunya tidak akan mengalami kesulitan Seperti yang saya alami sekarang dalam membaca buku Kegiatan ini setidaknya dapat membuat anak-anak tertarik dengan sebuah bacaan Sehingga kami menyediakan bahan bacaan yang cocok untuk anak-anak Membaca seharusnya dianggap sebagai hal yang menyenangkan Bukan sebagai beban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan hari ini? Bagaimana deh? Cukup menarik ya anak-anak Sangat manusia Dengan apa yang kita lakukan semoga itu bisa bermanfaat Sekarang menuju ke tempat kita tidur Tempat kita terkis Di Rahat Saya konsentrasi diri ya? Selakan konsentrasi anda jatuh menikmati sendiri Jadi tidak jelas Wihah Kenapa? Kami si Dewi? Si Dewi ya? Ya Sepatunya mengaksud takutnya Setelah ini kami menuju tempat menginap dengan suasana yang sangat tenang Hanya saja cuaca hari ini lumayan panas Membuat bubu ini ingin beristilahat saja di kamar Sambil menunggu sore hari Untuk melanjutkan perjalanan sembahyang di beberapa pura terdekat Pembelati kok lantangnya Hari ini kita acara ke pura Pura apa namanya deh? Pura apa deh? Pura Giri Putri Ya katanya pura ini memiliki keunikan Lihat nanti Oke Next Kita mau tangkil ke Gua Giri Putri Tunggara pikiran dan hati Perjalanan ini berjalan dengan lancar Tunggara ya? Rahayu Rahayu Mati motornya pak Mati pak Tunggara Ya tadi suasana hujan dan ini masih terimis Menuju Gua Giri Putri Bersama Pak Komang Antara Bapak Guru Komang Halo Hai Ini juga? Ini juga Ini juga Kita sudah sampai Rating Gua Giri Putri Kita parkir di mana? Ini tempat parkir Hehehe Sialan Aduh 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 Hehehe Kebiasaan bawa Bawa Harley Hehehe Hehehe Harley Mini Hehehe 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 Ya pak Masih buat tasnya Oh jangan ditanya pak Mau tas saya itu Tas Doraemon Ih kuncinya tuh Mana tempat Ini lima nanda Ini kuncinya Kalau bisa aja Hehehe Ini udah nyampe di areael parkir Uh Hehehe Hehehe Belum apa-apa Hehehe Belum apa-apa udah kan Yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya tentang Pura ini adalah keajaibannya. Kami bersembayang dalam gua yang luas namun uniknya dengan pintu masuk yang hanya cukup untuk satu orang. Di dalam Pura ini dibantu banyak lampu untuk menerangi gua. Jika lampu tersebut padam bisa dibayangkan betapa gelapnya tempat ini. Keadaan ini membuat semakin kagum terhadap betapa ajaibnya ciptaan Tuhan. Penuh ketenangan, kedamaian, dan keheningan. Terima kasih untuk hari ini. Kita selesai di Kewangkiri Putri. Sekarang kita menuju Pura Dalam Pet. Apa apa nih? Pura Dalam Pet. Ya. Pura Dalam Pet. Di Jodongos nih. Di Kelungkung. Nikmati perjalanan kita hari ini lagi satu saja. Menuju Dalam Pet. Menuju Warung. Taruh makan-makan. Abis itu makan-makan. Baper. Ya, baper. Mau makan dulu apa sembahyang dulu? Sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Sembahyang dulu ya, abis itu ya. Oke. Seperti ini suasana. Kita sudah sampai di dalam Pet. Tunya sembahyang lagi, lagi satu saja. Tidak cukup waktu untuk banyak putih. Sayangnya, saya tidak bisa mendukumitasikannya karena sudah kehewisan baterai kamera. Hari ini, saya dan Andri mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa saya masukkan ke dalam video ini. Daripada bengung di kamar tidur dan buung pagi hari dengan udara yang sejuk. Halo deh. Hari ini kita ada di Maldip. Mau tahu Maldip kenapa saya, Maldip-nya kita review seperti ini. Mau tahu? Mau review? Saya mungkin berani lewat sana. Oke ya, lihat ya. Setelah ini, kami siap-siap untuk kegiatan yang kedua. Dan juga mempersiapkan diri untuk kembali pulang setelah kegiatan selesai. Oke, seru. Selamat menikmati. Mungkin saya belum seberapa dibandingkan dengan yang lain dalam hal berpengaruh pada lingkungan sekitar. Tapi, bagi saya, ini adalah kesempatan berharga untuk ikut serta dalam kegiatan ini secara langsung. Oke, setelah kanan. Belum? Oke, enggak apa-apa. Saya harap ini bukanlah video vlog terakhir. Dan saya akan sangat senang hati jika ada kesempatan lain untuk bergabung dengan orang-orang baik dalam kegiatan serupa. Tujuan saya bukan hanya tentang literasi yang membaca, tapi juga tentang berbagi dan berharap bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Terima kasih. Keberhasilan memang hanya terlihat pada akhirnya. Namun, jangan lupakan semua proses yang membawa kita menuju keberhasilan. Setiap langkah, perjuangan, dan pengalaman yang kita alami merupakan bagian penting dari perjalanan menuju tujuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.